assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo what's up guys jumpa lagi di channel Syah Aziz Oke di video kita kali ini kita akan bahas pasukan yang menggunakan kumbu atau kumbu yang ada di belakangnya dan kita kumbu dengan rekenya untuk tonhal level dan di video kita kali ini kita akan bahas beberapa serangan baik itu padakan war maupun farming biasa Oke sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang telah subscribe channel ini pendukung channel ini berkat hubungan kalian lah saya terus bersemangat lagi untuk terus membuat video-video terbaru bagi kalian semua Oke tonton video sampai habis dan jangan lupa komen ya guys seperti biasa kita lanjut aja ke videonya guys ya oke bosku kali hari ini ya di video kita yang pertama kita ada di klan war pelawan tonhal 10 tonhal 9 pelawan tonhal 10 tapi yang masih prematur tapi meskipun prematur ya ini ada dua expo yang meskipun udah level dua udah udah kemudian lagi expo-nya juga ada satu Inverotower Inverotower yang sudah dipasang oleh musuh kita guys oke cc musuh telah keluar ya ini kuncinya dari menggunakan windbox ini adalah pertama kita pakai musuh cc-nya dan kita harus hancurkan satu air defense musuh seperti ini ya guys kita tunggu Queennya kemana harinya baru kita melakukan serangan kumpul kita menggunakan dragon dan juga minion kita akan lihat Oke ke situ untuk arah Queennya ke kanan dan kita harus melawan menyerang ya naga kita berlawanan dengan arah angin dari air shipper yang kita lihat ya eh ini harus didekat juga segera defense dari musuh karena untuk karena kita ini adiknya harus dihadirkan dulu ya kita menggunakan naga kita yang turunkan kita turunkan seperti ini cuma ada satu air defense dari musuh kita sempel hasil ya agar cepat ya serak dari pasukan naga dan juga minion kita ada parking kita guys ada paking musuh maksudnya bukan paking kita paking musuh yang menghalangi laju dari Queen kita ada cepat udara dan juga Hai skeleton trap untuk udara ini yang kita habis cempat kena cepat udara ini kita di oke rata ya guys kita akan bahas dulu ya susunan pasukannya yang kita gunakan windbox pada tonos oke di sini kita menggunakan empat healer karena kita di masih di tonos 9 kita memakai empat healer tidak usah lima healer dan untuk pasukan pendukungnya kita saat memakai satu pasukan baby dragon dan juga empat worker untuk pasukan utama kita kita menggunakan enam nagai dragon dan jenisnya adalah menggunakan minion 13 sepelnya kita harus pakai satu ya satu sepel amarah ini untuk Queen kalau ke saat dia bertemu dengan CC musuh maupun hero-hero dari musuh harus jadi harus kita kita harus membawa satu sepel amarah dan sisanya adalah 4 sepel petir ya untuk menghancurkan 1 air defense dari musuh dua sepel hasil ya untuk menambah kecepatan pergerakan dari dragon kita dan satu sepel S untuk CC nya kita minta satu minta satu naga elektron dan sisanya satu sepel racun ini untuk membunuh CC CC dan oke kita lanjut saja ke video kita yang berikutnya oke kali ini kita ada di farming ya kita turunkan Queen nya punya telah melebar ke kiri kiri-kiri rencana kita bisa gagal ya untuk menghancurkan satu air defense musuh karena tujuan Queen ini pertama ya untuk memancing isi CC dari musuh yang kedua untuk menghancurkan satu air defense dari musuh oke satu air defense setelah kita hancurkan ya Hai Oke kita tunggu dulu pertakan dari Queen kita sepel amarah Queen nya menembaki satu expo dari musuh Hai sabar aja guys Oke menembaki tonal dari musuh Queen nya kita siap-siap untuk menyerang bagian Hai arah air Sweeper dan juga air defense dari musuh ya oke kita telah menempatkan satu bintang kita turunkan PC kita ada naga elektron di sana kita bantu dengan pelatihan untuk pindah dari musuh kita turunkan semua naga nya dragon atau naga api kita ikuti dengan minion dengan semua ya sedikit sedikit aja karena bisa bahaya kalau terkena jebakan udara maupun kesemburan dari wisatuan oke kalau wisatunya udah terpancing menembaki dragon maupun naga elektron kita kita turunkan minion nya Hai aminan ini berfungsi untuk membantu ya sebenarnya membantu serangan dari dragon di atas ke atas ke atrap udara disana ke minion bagus sekali masih ada satu lagi kedua Hai bangunan pertahanan dari musuh tinggal satu ada wisat power tinggal dua guys tidak kelihatannya ada Kenan juga bisa power Oke sedikit lagi kita ratai ini guys kedak elixir drill terakhir nah dengan ini kita ratai ratakan base musuh ya untuk susunan pasukannya masih sama seperti pasukan kita yang pertama tadi yang pada clan war oke kita lanjutkan ke video kita yang berikutnya Oke guys kali ini kita ada di clan war melawan tonal sembilan ya tapi masih si prematur aturkan kekuinnya kita harus bisa memancing cc3 musuh dan juga menghasilkan satu air defense dari musuh yang diturunkan war klikernya untuk penembus tembok Hai bagus sekali tembak udah kubus ya satu lagi tembak udah pakarnya udah kubus diikuti dengan bish cc3 musuh kapay kukusnya cepet dari musuh ya kita tunggu aja Hai sampai mati ya trek trek 1 roket versi setelah kita hancurkan tinggal satu air defense yang terjisak Aturung kan naganya menghasilkan Acer Queen di atas kenaganya semuanya juga ya CCC dari kita oke tinggal satu air defense musuhnya ya turun kan minion yang harus kalau air defense dan juga wizard tower dari musuh telah menyerang naga kita ya baru kita turunkan minionnya nah ini musuh dari minionnya jebakan udara yang merah itu karena minionnya tidak bisa terkena jebakan udara yang hitam bisanya terkena jebakan udara yang merah yang menyerang area kalau gerombol minion itu sangat mudah terkena jebakan merah Oke kita lanjut aja ke kita yang berikutnya kali ini kita ada di farming lagi ini tonal sembilan yang maksimal ini cuma akhirnya tapi tidak apa kita serangan kasih kata aturkan kuennya disana hai eh di sisi kiri dari kuen putih hancur kita teranggol di tengah temboknya juga hancur Hai hasilnya pelanceng oke kuennya bisa pelanceng bagus sekali pinter ya guys tuh kan buli tapi isi cd-nya ada di atas guys kita 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 lamalkan sebangan tadi ya Hai menaruh kuennya di bawah kita setel kuennya dikorek 2x2 guys disini kita dikorek 2x2 guys tinggal satu air defense yang terbisa dan ini cuma pelengkapnya sebenarnya masih banyak yang melakukan penyerangan dilakukan oleh biasanya untuk menolong terangan dari visa tower ego maupun acar tower tinggal sedikit lagi satu barang rata ya yang kita masih terpisah tadi satu spell S dan juga satu spell racun baik cukup sekian video kita kali ini tentang trik ya menggunakan queenbox di combo dengan dragon dan juga minion untuk tonhal level 9 semoga video tadi menghibur kalian dan juga bermanfaat bagi kalian guys terima kasih telah menonton video sampai habis sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye